Intro Ingin selamanya dalam penerbangan? Oh, selamanya di sini bukan berarti kamu terus di dalam penerbangan tanpa mendarat. Selamanya merupakan singkatan dari sel, selamat, ama, aman, nya, nyaman. Untuk bisa tercipta selamanya, harus ada kerjasama dari kita sebagai penumpang. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, datang lebih awal untuk check-in. Sebaiknya, 3 jam sebelum penerbangan agar kamu sempat memastikan bagasi kamu aman. Sebaiknya, wrapping terlebih dahulu. Penting untuk diingat, jangan membawa senjata api dan bahan peledak yang membahayakan jiwa penumpang. Yang kedua, masuklah ke gate yang sesuai dengan yang tertera di boarding pass. Saat di ruang tunggu, perhatikan pengumuman memberitahuan kapan saatnya kita naik pesawat. Yang ketiga, pastikan kita masuk melalui pintu sesuai dengan nomor kursi. Nomor kecil masuk lewat pintu depan, nomor besar lewat pintu belakang. Keempat, pada saat di dalam pesawat, carilah nomor kursi sesuai yang tertera di boarding pass. Yang kelima, taruh barang bawaan di kabin atau di bawah kursi. Pastikan, barang bawaan kamu tidak mengganggu orang lain. Yang keenam, perhatikan instruksi atau peragaan keselamatan yang diperagakan oleh awap pesawat. Yang ketujuh, jangan pernah cuekin pramugari atau pramugara yang sedang memperagakan tips keselamatan. Kedelapan, perhatikan letak pintu darurat. Jangan lupa, biasakan baca buku petunjuk keselamatan yang ada di kantong kursi. Yang kesembilan, nah ini nih, hal kecil tapi penting banget. Jangan lupa, matikan handphone selama penerbangan. Bagi kamu yang sering tertidur selama penerbangan seperti saya, jangan lupa sabuk pengaman harus selalu terpasang supaya tetap selamanya. Yang kesebelas, jangan melepaskan sabuk pengaman sebelum pesawat mendarat dengan sempurna. Nah, ini yang terakhir, jangan pernah menyalakan handphone sampai Anda benar-benar berada di dalam terminal kedatangan. Sekian tips dari kita. So, bila Anda terbang kembali, ingat selamanya. Selamat, aman, dan nyaman. Selamat, aman, dan nyaman.